Soalnya ini jasa palsu nih, wah, serem loh kalau ketahuan Gue lebih, malah lebih gini, ini sebetulnya yang panik duangan bukan Pak Jokowi-nya malah Tapi tim pendukungnya di bawah nih, waduh, ini kalau ketahuan, justru timnya Ya siapa hal itu, Wallahu'ala Ada yang panik, ada yang panik Siapa yang panik Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babay Roland Babay roti molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ada tiga rasa Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya, ini kayak crunchy-crunchy gitu depannya Hmm, kamu tahu, kerenyes di depannya, terus di dalamnya empuk Hmm, ya Allah Udah nggak usah lama-lama, kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya, nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya, langsung pesen, langsung pesen Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Adu Bersama gue, Bapak Adu YouTube Rence Yang tetap sangat sehat Dan jangan lupa ngobli Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah robbilalamin Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rekolusi akhrak Semangat rekolusi akhrak Semoga akhrak kita jadi lebih baik hari ini Demani kemarin Banyak umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi semua rakyat Indonesia bisa dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penapa pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan orang-orang s.w.t dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal alamin oke guys konten kita kali ini ya gua awali dengan apa ya orang orang itu kalau panik gitu itu bisa macem-macem gitu ya gue inget nih ya kasus penistaan agama nih ada menteri agama ini udah dilaporin dan itu jelas-jelas ya diduga menistanya jelas-jelas menyamakan gonggongan anjing dengan azam ya kan jelas-jelas sudah pakai saksi bahasa itu Bunda Mary tuh udah ngelaporin loh akhirnya Bunda Mary yang di kena kasus ya kan eh jadi memang lah iya namanya juga punya kuasa ya Pak ya wajar aja ya Hai jadi Pak Bambang Menteri ini kena kasus penistaan agama sementara itu kan dari pelapor ya ada laporan LP artinya ada yang melapor-lapor siapa ya apakah apakah ada berurusan dengan dengan menteri agama juga aduh gimana ya paham aja maksud gue dari ya ya itu lah hahaha ya bacot bacot gue bacot gue artinya memang kita menengarai adanya kepanikan ini dan kepanikan ini ditambah lagi ada kelihatan begini guys ada berita begini nih dari CNN Indonesia Jokowi dikabarkan kumpulkan penjabat tinggi polri di istana besok kumpul buat apa makan malam mungkin ini serba aja Maha bisa nih karena kamis ya kemarin pada hari ini aduh aja uhろ kumpul gua inget dulu kalau masih kecil-kecil gua kalian gak mengalami ini generasi gave.id ehe udah duka lu Kumpul dulu orang kampung kalau mau kumpul tetap pakai kantongan Lho tetap kumpul Kumpul itu berarti keadaan lagi genting Ini ada apa dikumpulin Kita baca dulu ya Kita baca dulu baru kita Anda bisa Presiden Jokowi Jodoh Digabaskan bakal memberikan arahan Secara langsung terhadap seluruh Pejabat utama Polri hingga Kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah Pada Jumat 14 Oktober Besok Rencananya Pemberian arahan tersebut akan dilakukan Jokowi secara langsung Di istana negara tersebut tertuang Dalam surat telegram rahasia Dengan nomor str Garis miring 764, garis miring Romawi 10, garis miring home Garis miring home 1, garis miring 2022 Tertanggal Rabu 12 Oktober 2022 Hasil Rakor Rapat koordinasi Melalui jum Cloud meeting hari Rabu 12 Oktober 2022 Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Dipimpin Kaset pres terkait Rencana pengarahan Presiden kepada Jajaran kepolisian Isi surat telegram tersebut Panggilan kepada Jajaran Polri ini Rencananya akan diselenggarakan besok Pukul 14.00 WIB Dalam surat tersebut Pengarahan dari Jokowi Itu ditujukan kepada Pejabat Utama Mames Polri Kapolda seluruh Indonesia Dan Kapolres Tabes Seluruh Indonesia Mereka yang diminta hadir Mengikuti arahan Jokowi Diminta mengenakan Seragam dinas Tanpa penutup kepala Dan tongkat Para perwira tinggi Pati Dan perwira menengah Pamen Yang dimaksud Juga tidak diperkenankan Membawa para ajudan Selain itu Mereka juga dilarang Membawa telepon seluler Dan hanya memboleh Dan hanya boleh Membawa alat tulis Berserta tidak diperkenankan Membawa ADC Tidak membawa HP Hanya membawa Buku catatan dan bulpen Dikutip dari surat telegram Wah Bukit ini guys Gak boleh bawa handphone Paya kusuk Iya Betul juga sih Pak Jokowi Gak boleh bawa handphone Nanti kayak yang waktu itu Lagi pidato Tiba-tiba ada telpon di belakang Eh sampai lihat Sampai lihat Menteri yang Iya bener Harus diingetin Pak Dingetin Tapi ini ada apa ya Tapi kita baca lagi ya Baca lagi Peserta yang hadir Juga diminta Untuk melakukan Pisiaya terlebih dahulu Bisiar lagi Yang difasilitasi Pusdoket Polri Terakhir para pesertan Juga diminta Untuk melaksanakan Solat Jumat Di Gedung Kerida Bakti Terakhir negara Menindah lanjut Rakor Rapal koordinasi Tersebut Dimohon Kepada para pejabat Kepada pejabat Utama Mahbis Polri Dan Kapolda Beserta para Kapolres Yang ada di jajarannya Untuk hadir Guna menghadiri Biar pengarahan Presiden Dimaksud Bunyi surat telegram Diarahkan oleh Presiden Guys CNN Indonesia Telah menghubungi Kadir Umat Polri Irjen Dedy Prasetyo Dan Karu Penmas Polri Presiden Ahmad Ramadhan Terkait agenda Pengarahan dari Jokowi Tersebut Namun keduanya Belum memberikan jawaban Hingga berita ini Ditayangkan Sementara itu Kabupaten Umat Polri Kompet Nurul Aziza Menyebut dirinya Masih belum menerima Informasi terkait Pemanggilan tersebut Saya tidak Terinformasi Ujannya Oh Belum Nyampe ke semua ya CNN Indonesia Juga berupaya Menghubungi Kanset Pres Heru Budi Hartono Dan Kepala KSP Muldoko Soal agenda tersebut Lewat pesan sikat Namun Hingga berita ini Ditutukan Belum merespon Ada yang Janggal gak Ada yang janggal gak Adalah Apa itu Pak Bambang Tri Ditahan Kasus penitaan Dugaan Penitaan Agama Penodaan agama Injaja palsu Digugat Injaja palsu Jokowi Digugat Yang nangkap Pak Bambang Tri Polisi Digugatnya di Pengadilan Negeri Kanjuruan Belum beres Sambu Apa kabar Konsorsium 303 Jadi Dengan segala hormat Polri Adalah salah satu Aparat utama Dalam penegakan Hukum Hukum itu Di tengah Kalau hukum Sudah ada Keberpihakan Itu susah Mudah-mudahan Ini bukan Bentuk Mudah-mudahan Ini bukan Bentuk Keberpihakan Polisi Kepada Pemerintah Tapi kalau Sudah berpihak Yang mau bilang Apa guys Mereka sudah punya Kuasa Contoh Ini contoh Saya mau Nanya Sama Semua Pak Alis Tio Sikit Dan seluruh Jajarannya Menteri Agama Yakut Kholil Komas itu Sudah pernah Dilaporkan Ada Tindak Lanjutnya Enggak Ada Beberapa Penita Agama Yang dilaporkan Sudah ada Tindak Lanjutnya Enggak Bambang Triko Cepat Prosesnya Loh Andai kata Bambang Tri bersalah Silahkan Gunur Bersalah Silahkan Tapi Yang lain Juga Yang adil Nah Apakah Ketidak Adilan Polisi Berkaitan Dengan Ini Tadi Yang dipanggil Pak Jokowi Allah Alam Ya Tapi Memang Betul Ya Gue inget Kalau Enggak Salah Itu Yang Salah Satu Ustaz Orang Itu Kalau Sudah Panik Penggelam Penggelam Panik Itu Ranting Dikirakayu Ranting Dikirakayu Untuk Semuanya Tenang Saudara Saudaraku Semuanya Sebangsa Tanah Air Kita Lihat Sambil Kita Tetap Berjuang Tidak Berjuang Tidak 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 Takut Tidak Bersama Kebenaran Tidak Bersama Allah Tidak Kau merasa Kecil Mereka Boleh Merasa Besar Bersalam Dengan Kekuasaan Mereka Boleh Merasa Besar Dengan Kewenangan tapi Alhamdulillah kita akan merasa besar dengan Allah yang Maha Besar Allahu Akbar ini semuanya bentuk apa yang mau dibilang kepanikan gua nggak lihat apa ya ini asumsi gua aja soalnya nih ijazah palsu nih wah serem loh kalau ketahuan gua lebih malah lebih gini ini sebetulnya yang yang padu banget bukan Pak Jokowi nya malah tapi tim pendukungnya di bawah ini wudhu nih kalau ketahuan justru timnya Hai iya siapa itu Allah walaupun makanya ini ada 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 pemanggilan golku sampai ke Kapolres dipanggil sampai ke Kapolres ya ini ada apa saudara-saudara guys Hai Hah apakah Polri berpihak Hai patut diduga karena kelihatannya akan ada kasus seimbang nih Bunda Mary Gosno sama Pak Bambang Tri cepat gitu Hai apa ya tindakannya cepat sementara dari kelompok sana bukan ditindak malah ada yang nonton bioskop bareng ya Pak Rizcaya nonton bioskop bareng padahal udah dilaporin gimana mau ditindak nonton bioskop Nah kalau hukum dan keadilan sudah tidak bisa adil maka hati-hati ini kemungkinan rusuh itu akan banyak akan besar kemungkinannya untuk rusuh mudah-mudahan negara ini jangan sampai rusuh karena aparatnya nggak adil jangan jangan tolong dong adil ya orang kalau udah waduh udah nggak enak gitu hidup ya nggak enak sudah ya gitu ya Pak ya gitu aja guys dari gue minta maaf kalau ada salah ada yang panik ada yang panik ada yang panik hahaha makasih ya sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya gua berbalut sama kalau ada salah wabila topik warna hidayah ada yang panik ada yang panik siapa yang panik sini dipanggil sana dipanggil kau manggil manggil dan semoga Allah subhanahuwata'ala menghancurkan sah hancur hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammir humtadmira waktul hum badada wala tuh hadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim Amin Ya Rabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah majlis penderitaan rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak ke yang akan kita gugat sekali lagi tentang masalah mandatory vaksin jujur aja kami kesulitan untuk ke dana untuk operasional ya dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau ada paksaan untuk yang tidak mau nih ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin dah gitu aja gua tunggu partisipasi kalian semuanya gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat Merdeka Allahu Akbar hai 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 Hai